Hari ini DPR akan segera mengesahkan sejumlah undang-undang termasuk RUU APBN. Kami saat ini sudah tersambung bersama jurnalis CNBC Indonesia Bramudia Prabowo untuk mengetahui kondisi terakhir di gedung MPR-DPR di kawasan Senayan. Bram, silahkan laporan Anda. Kita harus mempersatukan kekuatan-kekuatan rakyat. Ya, baik pemerintah saat ini di depan gedung DPR-MPR Republik Indonesia tegak berlangsung aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya yaitu kaum mahasiswa yang juga terdiri dari universitas dari seluruh Indonesia. Dan uniknya di sini ada kaum petani yang juga turut memperingati Hari Tani Nasional 2019. Dan setelah kami berbincang dengan pihak polisian bahwa mereka memperkirakan sekitar 1.500 orang sudah berkumpul di depan gerbang gedung DPR Republik Indonesia ini. Tuntutan para demonstran pun masih sama dengan hari kemarin. Mereka menolak bagaimana RUU yang mereka pikir atau mereka akan prediksikan akan cacat pada kedepannya. Yaitu RUU KPK, RUU KUHP, RUU tentang pertanian, pertanahan, dan juga RUU tentang hewan ternak. Dan selanjutnya apabila nanti masa terus memadati area depan gedung DPR Republik Indonesia pihak polisian juga akan mengadakan rekayasa lalu lintas untuk menutup area jalan di depan gedung DPR Republik Indonesia ini. Bagi Anda masyarakat yang ingin melintas di depan gedung DPR Anda dapat melakukan jalur alternatif mungkin agar Anda tidak terjebak kemacetan. Saat ini pun di dalam gedung DPR masih berlangsung informasinya begitu untuk membahas terkait pembicaraan tingkat 3 pengambilan keputusan undang-undang nomor 12 tahun 2019 dan juga pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap perancangan undang-undang tentang APBDN tahun agaran 2020 dan yang terakhir yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pesantren. Masa pun dan para demonstran masih menunggu bagaimana hasil dari sidang paripurna yang digelar pada hari ini. Demikian kembali ke studio. Ya demikian tadi laporan dari Bramudia langsung dari kawasan gedung MPR-DPR di Senayan. Kami akan terus pantau untuk Anda seperti apa perkembangan terakhir di kawasan gedung MPR-DPR di Jakarta. Kami akan terus pantau untuk menunggu bagaimana hasil dari kawasan gedung MPR-DPR di Jakarta.